Sementara pemirsa mencuatnya usulan daerah penyanggah di sekitaran Jakarta seperti Depok untuk disatukan menjadi Jakarta Raya mendapat respon dari Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syaputra, menyambut positif wacana yang muncul karena fenomena Cittayam Fashion Week tersebut. Fenomenal Cittayam Fashion Week yang viral di media sosial sebelumnya memang mendapat respon wali kota Depok Muhammad Idris. Fenomenal itu lantas dijawab Muhammad Idris dengan usulan memasukkan kota Depok yang merupakan daerah penyanggah sekitar Jakarta masuk dalam bagian Jakarta Raya. Usulan itu kini mendapat respon positif dari Ketua DPW Partai Perindo Effendi Syaputra. Hanya saja apabila nantinya Depok ingin dimasukkan dalam bagian Jakarta Raya, Effendi menyebut banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan mata. Jadi saya pikir positif aja sih sebenarnya kalau Depok dan daerah-daerah penyanggah lain bergabung dalam Jakarta Raya itu, proyek Jakarta Raya, namun tentunya ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu. Yang pasti pertama adalah soal perubahan status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota. Saya yakin pernyataan wali kota ini lebih dikarenakan adanya rencana ibu kota kita akan pindah. Kalau saya lihat secara spesifik, Depok ini punya tiga pendekatan juga dengan Jakarta. Yang pertama soal geografis. Selain geografis, ada hal lain yang juga tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan jika nantinya Depok masuk bagian dari Jakarta. Salah satunya menurut Effendi adalah masyarakat Depok harus siap dengan aturan yang diterapkan oleh DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus. Seperti pemilihan wali kota yang tidak dilakukan secara pemilu, melainkan langsung ditunjuk oleh Guberdor. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Kalibagas, INews, melaporkan.